Oke guys, welcome back to Adriss Channel Kali ini saya mencoba untuk melihat situasi dan kondisi di rumah almarhumah Nia Kurniasari Jadi teman-teman setelah 3 hari saya tidak buat konten ya Setelah 3 hari saya tidak ke rumah Nia Kurniasari Sepertinya sudah banyak perubahan ya Ayo kita lihat seperti apa perubahan rumahnya Atau nanti kalau ada tamu yang datang kita juga sorot Banyaknya permintaan untuk rumah tersebut Atau di daerah dekat rumah tersebut dikasih lampu Komentar-komentar netizen dan ada yang meminta untuk Nama jalan itu dirubah jadi nama jalan Nia Kurniasari guys Tapi sepertinya untuk nama jalan sudah ada nih guys Ini sudah ada nih guys Jalan menuju rumah Nia Kurniasari sudah dibikin pelangannya dari depan Jadi teman-teman kita memasuki Desa Tadusun Cimangkuang ya Disinilah Nia sehari-harinya Menjajakan gorengannya ya Untuk menggapai cita-citanya habis kuliah ya Dan membantu meringankan beban orang tua Tapi apa dikata Nah ini satu lagi Sudah dibikin pelangannya jalan Nia Kurniasari Jadi itu tujuannya ya teman-teman Untuk mempermudah Warga yang mau melihat Lokasi TKP Atau lokasi rumah Nia Kurniasari Jadi kalau ada Pejabat artis Atau Warga masyarakat Yang dari jauh ya Yang gak tau lokasi ini Nah bisa dipandu dengan mudah Dengan adanya Pelang nama jalan tadi Ini satu lagi Jalannya Kurniasari Kelihatan ya guys ya Tapi kalau menurut saya guys Jalan yang pas Untuk jalannya Kurniasari Itu tempatnya pas di Dekat TKP itu ya Tempat yang Sekelilingnya itu Kebun warga yang banyak hutan itu Jadi disitu Sepertinya lebih pas Untuk nama jalan Nia Kurniasari Karena kejadiannya disitu Satu lagi disitu Kalau Sebaiknya ya Banyak permintaan dari Barga masyarakat Dari subscriber saya Yang komentar Kalau sebaiknya Disitu Dikasih lampu penerangannya Gardu listrik atau apa gitu Tapi untuk itu saya tidak bisa menjawabnya ya Karena Yang berwenang adalah Orang-orang yang Mempunyai jabatan atau posisi ya Lebih tepatnya Pemangku Jabatan di Padang-padaman ini Tapi sebagai evaluasi dan masukan Itu juga Sangat membantu ya Membantu Untuk meringankan Masyarakat disini Setidaknya Ada penerangan Jadi masyarakat disini Lebih Lebih aman Merasa aman Lebih merasa nyaman Kalau Mereka jalan Di tengah malam disini ya Oke teman-teman Kita sampai di Rumahnya Kurniasari Yuk kita lihat Siapa aja Temu yang datang hari ini Oke Kita parkir disini aja guys Siapa yang datang ini ya Berarti nya Lumayan banyak yang datang hari ini Oke teman-teman Sobat di channel Kali ini saya Di rumah Almarhumah Nia Kurniasari Dan sekarang ini Kita akan lihat lagi Perkembangan Pembangunan rumah Almarhumah ya Kemarin Tiga hari yang lalu Saya kesini Masih batanya ini Masih belum naik Sekarang batanya udah naik ya Teman-teman Jadi Kita lihat Sampai ke belakang ya Dan pada hari ini Tamu juga tidak begitu banyak ya Masih Warga-warga Lokal ya Warga Padang Pariaman Tidak begitu banyak Kusen-kusennya Juga udah terpasang Ini ya Kusen-kusennya Berapa hari ini Sepertinya Pengerjaannya Sangat cepat ya Padahal Situasi disini Sering hujan ya Di atas jam 12 itu Sudah hujan ya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat ini Batanya sudah lumayan tinggi ya Pak Tinggal mah tingginya gue pak Sampai mah tingginya gue pak Tiga hari ini Oh tiga hari ini Sampai Basi itu pak Oh di bawah Basi itu Ya teman-teman Jadi Ketinggiannya Menurut bapak Tukang ini 3 meter 80 Jadi ini Sudah lumayan tinggi ya Kalau dilihat ini Mungkin ada Satu Dua Satu Dua Tiga kamar Dan di belakang ini Ada pengejaan Membuat Ininya ya Fondasi Dari besinya Pak Panggil pak Dan teman-teman Disinilah Ditempatkan material bahannya Ada semen Ada Ini Bata-bata Ini proses Pembuatan Proses pembuatan aku bang Begol Oh begolnya Besi ini ya bang ya Besi untuk Tiang-tiang Pondasinya Tiga kamar Tekacağım Pombor Tak Pas Tiga kamar Pas Lengus Tur Tapas Lic selamat menikmati 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 di rumah Nia Kurnia Sari sudah hampir atap ya oke teman-teman sebalik sana beginilah pembangunan rumah Nia Kurnia Sari dikarenakan saya hari sudah begitu sore menjelang maghrib sampai disini dulu videonya jangan lupa untuk di share ya terima kasih dan sampai jumpa